Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa TV MUI Dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program Jelang Iftor TV MUI Ya, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat Hari ini kita akan membahas tentang zakat fitrah Sebagai kesempurnaan ibadah puasa kita di bulan Ramadan Tentu kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah Nah, untuk apa sebenarnya kita menunaikan zakat fitrah? Kapan kita menunaikan zakat fitrah? Dan kepada siapa kita salurkan zakat fitrah kita? Dan bersama saya sudah hadir narasumber ketua MUI bidang dakwah dan ukhuah Yaitu Al-Mukarram G.H. Khalil Nafis, PhD Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Sehat ya? Alhamdulillah Uh, selalu sehat ya Ustaz Puasa sumu tasrihu berpuasa maka ya sehat Amin, amin, amin Jangan sebaliknya ya Bermalas-malasan, lemos gitu ya Tapi puasa justru membuat kita lebih bersemangat ya Bersemangat ibadah, bersemangat usaha ya Ustaz ya Baik, Ustaz Setiap memasuki bulan suci Ramadan Tentukan kita juga ingat ada zakat fitrah Nah ini mungkin bisa dijelaskan Karena memang ini kan zakat fitrah tahunan ya Setahun sekali kita bayar zakat fitrah khususnya ya Nah jadi setiap tahun pula lah kita mengingatkan nih kepada pemirsa Untuk kita tunaikan zakat fitrah kita sebagai kesempurnaan ibadah puasa Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Sebenarnya mengapa sih kita harus menulaikan zakat fitrah ini Dan apa fungsinya zakat fitrah itu Akan bahagia dan beruntung orang yang membersihkan jiwanya Jadi zakat fitrah itu adalah membersihkan dirinya Makanya zakat fitrah itu Zakat tazkiyah Mensucikan Jadi membersihkan dan mensucikan Kalau bersih mungkin permukaan ya Tapi kalau suci itu sampai di dalamnya Makanya kita suci dari hadas gak kelihatan gitu Mungkin bersih tapi gak suci dari hadas Gak suci dari najis tapi bersih gitu Karena itu yang digunakan oleh Islam adalah Zakat Tazkiyah Mensucikan Nah ada yang mahal harta kita Ada yang merupakan badan kita Jiwa kita Orangnya punya adalah jiwa kita Maka zakatul fitri Zakat pembersihan terhadap ke fitrahan kita Ke fitrat Allahi fathorna sa'ala Jadi Allah yang memberikan fitrah pada kita Fitrah kita adalah beriman Fitrah kita adalah orang baik Jadi mengembalikan kebaikan kita Jadi kalau jadi orang itu gak baik Itu keluar dari fitrahnya Fitrahnya kita itu adalah saling menyayangi Kalau ada orang yang saling membenci Itu pasti karena ada virus Yang mengubah dari fitrahnya Oleh karena itu Pembersihan jiwa kita Dengan kita mengeluarkan zakat fitrah Yang itu kita simbolkan dengan Apa yang kita makan Kalau makannya kurma Kurma makanya ketika itu Rasulullah SAW bersabda Jadi semua orang yang lahir sebelum Idul fitri itu wajib dikeluarkan Zakatnya Untuk jiwanya biar dibersihkan Maka Rasulullah mewajibkan untuk Menzekati kefitrahannya Kefitrahannya Makanya ketika kita berpuasa Itu kan mengembalikan kepada kefitrahannya Kembali kepada hakikat kita Kesejatihan kita sebagai manusia Maka kita keluarkan Itu sebagai Pembersih ya Mengembalikan kita kepada kesucian kita Itu dengan makanan yang kita makan Subhanallah ya Islam mengajarkan kita untuk selalu Berbersih-bersih jiwa ya Membenahi jiwa kita dengan tadi Zakat fitrah Nah tadi Ustaz bilang Berarti ini seluruh kepala Seluruh apa ya Manusia gitu ya Diwajibkan untuk Memeluarkan zakat fitrah Hatta sampai anak yang lahir Sebelum Idul Fitri Itu apa namanya Di Keluarkan Harus dikeluarkan zakat fitrahnya Nah ini Kemana saja zakat fitrah itu Disalurkan dan Kapan tepatnya itu Zakat fitrah dikeluarkan Zakat fitrah itu Mulai masuknya bulan Ramadan Jadi ketika malam Seperti yang kemarin ya Ada yang malam Sabtu Barang ada yang malam Minggu ya Jadi malam Sabtu Karena masuknya tanggal itu kan Permagrib Atau malam Senin juga ada Iya malam Senin Jadi permagrib itu ganti Sudah masuk tanggal baru Tanggal berikutnya Jadi beda dengan Di Meladi Jam 00.00 Jam 12 malam Ini enggak Magrib Makanya magrib itu Ketika matahari terbenam Di ufuk itu Baru kelihatan bulan Itu sudah Masuk pada tanggal berikutnya Nah mulai itu Ramadan masuk Sudah diperbolehkan Untuk Mengeluarkan zakat fitrah Tapi afdolnya Ya nanti malam Memangnya Ketika besok lebaran Malamnya ini Sudah disunahkan Lebih afdolnya Untuk lebih diutamakan Diwajibkan dengan Yang lebih utama Kalau itu kan Waktu mubahnya Tapi wajib Nah kemudian Jangan sampai Melewati sholat Kalau melewati sholat Kalau melewati sholat Kalau melewati sholat Kalau dia mengeluarkannya Jadi maka menjadi sholat Bukan zakat lagi Jadi dianggap Dia sudah tidak Menuhikan zakat fitrah Maka yang dikeluarkan adalah Sholat Yang penting keluar dari dirinya Soal nanti di amil Belum diantarkan Itu enggak apa-apa Tapi afdolnya Amil itu mengantarkan Sebelum Iya lebaran Karena apa Diharapkan pada saat Idil fitri itu Tidak ada orang miskin Yang berkekurangan Tidak ada orang yang sedih Karena Tidak punya makanan Makanan Karena itu kita Di Idil fitri itu Yomobdiyafah Waktunya untuk bertetamu Bertamu kepada Allah Orang bertetamu itu ya Manusia makan-makan Iya Membawa sesuatu ya Buat tangan Buat tangan Dan kita sendiri makan Jadi kita bertamu Itu disambil kita membawa Kita pun juga makan Di tempat itu Maka Berbelanja Untuk kita berlebaran Karena berlebaran itu adalah Sunnah Ini menjadi sunnah Seperti baju baru Untuk lebaran Karena disunnahkan Maka berbeli baju baru Bagi yang mampu itu sunnah Malah yatimun wajib Ila bihi Fahwa wajibun Satu yang bisa mengantarkan Kepada yang wajib Menjadi wajib Yang mengantarkan pada sunnah Makan jadi sunnah Kayak kita beli Beli parfum Ya kan Untuk zinat Untuk kita apa ya Perhias-hias kita ke masjid itu Ya kita menjadi sunnah Nah Oleh karena itu Karena sunnah Dia mendapat pahala Kalau dilaksanakan Tapi kalau ditinggal Tidak apa-apa Karena hari raya Idul Fitri ini kan Memang milik kita Semua umat Islam ya Apa namanya Kegembiraan Rasa syukur Jadi kita berharap Jangan sampai ada yang Saat itu menangis Karena tidak punya Makanan Sedih karena anak yatim Yang tidak punya orang tua Lalu dia tidak punya baju Tidak punya makanan Makanya kan simbol dulu itu Kalau saya di kampung Kan kalau lebaran Banyak orang pulang dari kota Terjaga atau serba Pasti ngasih angpau Tuh itu dia kasih Sadaqoh ya Jadi sadaqoh ke anak-anak Akhirnya anak-anak Gembira semua Jadi makanya orang tua Atau apa Hari itu gak ada orang sedih Ia melfarhan Hari-hari kebahagiaan Nah biasanya nih Kalau lebaran Kalau kita banyak kedatangan Anak-anak Jangan disuruh pulang Sediakan tuh ya Amplok-mplok kecil Sadaqoh-sadaqoh kita Beli bu duit yang baru Duit yang baru Tukar di bank Saya kasih kasih buit yang 5 ribuan 10 ribuan 10 ribuan Betul Kalau yang emak-emak yang ratusan ribu Entah saya datang deh Kalau emak-emak ratusan ribu Dia tidak cukup baru Tapi yang banyak juga Yang banyak Yang belakangnya Baik Masya Allah ya Ini satu Jalinan tali silaturrahim Mengantarkan Dari satu orang Ke orang yang lainnya Artinya dari Orang yang berpunyai Menjalin silaturrahim Kepada orang yang tidak berpunyai Sehingga tidak ada Tidak berjarak Makanya kan ada Zekar fitrah Dari apa yang kita makan Kalau disana makanan pokoknya Ada tamer Dan syair Makanya yang dikeluarkan Satu sok itu 2.176 gram Berarti kalau di Ibaratkan ke beras Berarti 2,2 gram Kita dibulatkan Lebih daripada kurang Makan menjadi 2,5 kg Atau liter 3,5 liter Diurangkan 45 ribu Kalau kita mau lebih sempurna lagi Kadang-kadang kan Kalau yang Bu Evi Nggak bakal anda makan Beras yang Kelakar-kelakar Beras yang cakepan kan 50 ribu Meskipun sama-sama 3 liter setengah Tapi harganya sudah naik Bisa 60 ribu Karena apa Kualitas Beras yang diberikan Itu bukan beras Tapi kualitas makanan Yang kita makan tiap hari Yang kita makan tiap hari Kita makan tiap hari Sebagai makanan pokok Itu beras model apa Kualitasnya Kualitas apa Memang rojulele Rojulele Kita kasih Saya nggak ngerti Pandan wangi Pandan wangi Merek-merek yang memang Itu ada kualifikasi Yang bagusnya beras Yang dikeluarkan itu Seharga itu Kalau pakai uang Madhab Hanafi itu Boleh pakai uang Ini yang juga Banyak dibincangkan Ini saya Afdolnya mau pakai Beras atau pakai Uang sih Ini kan banyak Di ini kan Di perdebatan juga Saya mau kasih Beras atau uang Kalau semuanya Dalam satu kampung Beras Semuanya Yang nggak punya Dia nggak punya uang Ini gimana Boleh kita pakai Kalau madhab syafi'i Ya diuangkan Di beras Makanan pokoknya Jadi kalau yang ini Yang kita makan beras IR Atau beras rojolele Atau pandan wangi Ya udah Kasih itu Itu ke orang lain Jadi memang beras Yang kita makan Tapi Madhab Hanafi tadi Memperbolehkan Mempermudah Karena fungsinya Uang itu Alat tukar Ya mungkin juga Orang udah banyak berasnya Tinggal beli Santannya Misalnya Beli sayurnya Beli sayurnya Beli dagingnya Ayamnya Dan seterusnya Jadi bisa makan Jadi boleh ya Jadi saya Melihatnya tergantung Ke Apa ya Kemungkinan mudahnya Mana yang lebih mudah Termasuk mudah Kepada orang yang penerima Zakat itu Jadi mudah dia Untuk memanfaatkan Mudah juga menikmati Ya saya pikir Fleksibel saja Mana yang bisa Tapi kalau emang tetangganya Itu emang butuh beras Saya pikir Lebih sah Ketika bawa beras Nih Gitu Nah ini ada juga Yang sering bertanya Kita kan Di sekeliling kita Adalah orang-orang Yang du'afa Miskin Yatim piatu Tapi di sebelah sana Jauh lebih banyak Orang-orang yatim piatu Orang du'afanya Mana yang diutamakan Kita memberikan Sebenarnya kan Kita bukan yatimnya Yang kita beri itu adalah Fakir miskin Fakir miskin Kalau bersedekah Ke anak yatim Iya Tapi kalau zakat Bukan ke anak yatim Kita itu kan Kalau yatim Memang Allah Rasulullah Paling senang ke anak yatim Karena Rasulullah Sebagai pendamping Pelindung anak yatim Dalam solat Dan yatim Iya Itu untuk membuat hati kita lembut Terkabungkan Hanya bersedekah Ma anak yatim Ibsah roksal yatim Itu memberikan Makanan anak yatim Tapi kalau zakat Itu bukan yatimnya Kalau ada orang yatim Kaya Ya tidak bisa terima zakat Karena dia kaya Yang diberikan itu Fokoro Orang fakir Setiap orang fakir Orang yang tidak punya pendapatan Ada orang miskin Setiap orang miskin Punya pendapatan Tapi tidak cukup Tentang kebutuhan Jadi kaya dan tidak kaya Itu bukan berapa Gajinya Tapi seberapa Kebutuhannya Jadi punya gaji 5 juta Tapi semua kebutuhan Dan tanaman ada semua Tidak perlu beli apa-apa Sementara ada orang Gaji 5 juta Untuk biaya bayar Kontrakannya Kemudian pengasuhan Anaknya Karena mungkin ada Kebutuhan khusus Dan seterusnya Akhirnya tidak dapat apa-apa Itu miskin sebenarnya Ya Oleh karena itu Ketika kita melakukan zakat Kepada orang yang Fakir Miskin Kemudian pada orang Yang berjalan Di jalan Allah Fisabilillah Ibn Sabil Orang yang terputus Pembiayaannya Termasuk juga Anak yang terpelak Anak belajar Tidak punya uang Banyak SBP juga Bagian dari Ibn Sabil Kemudian juga Ada gharim Orang yang bangkrut Ada orang mu'alafnya Jadi Orang mu'alaf Orang yang baru masuk Islam Yang memang Kita memberikan dia Agar lebih senang Di dalam Islam Kadang-kadang juga Ada goncangan-goncangan Ini yang menerima zakat Nah karena kebiasaan yatim Itu miskin Maka diberikan kepada Anak yatim Jadi bukan yatim Bukan yatimnya Tapi ketidakmampuannya Tapi kalau Kita mau Bersedekah Memang ada Afdoliyahnya Kayak zakat pun Afdoliyahnya diberikan kepada Orang yang Alun Orang yang bertakwa Jadi ada orang Fakir bertakwa Itu lebih utama Daripada Mohon maaf nih Kita bukan Tidak memperlukan Orang di jalanan Kenapa ya Kita ada kekhawatiran Mohon maaf Anak-anak di jalanan Itu yang kemudian Dikasih uang Bukan buat makan Malah buat Beli narkoba Kita khawatirkan Seperti itu Karena juga kita kan Gatuh tentang Kejujuran Tidak mampu Atau tidak Atau gimana Di kampungnya Malah dia kaya Beberapa Kasus kejadian Seperti itu Kita berikan kepada Orang dekat kita Itu perlu Orang yang dekat Sama kita Itu perlu dikasih Kenapa perlu dikasih Karena nanti Tahadut Tahabu Saling memberi Saling mencintai Karena kan yang Orang dekat dari kita Yang akan menimbulkan Kesenjangan sosial Dan kecemburuan sosial Makanya kalau diberikan Pada orang dekat Dengan kita Apakah saudara Apakah tetangga Atau teman Ada kedua Yang pertama adalah Menyalurkan zakatnya Atau sedekahnya itu Yang kedua adalah Membangun keakraban Membangun soliditas Antara teman Dan saudara Biasanya memang kita Kalau bertetangga Dengan Kalau kita baik ya Isalnya dengan tetangga Insya Allah ya Kita aman ya Nah ini adalah Satu lembaga Yang memang terpercaya Badan Amir Zakat Nasional Basnas ya Ini kan satu Badan zakat Yang sangat Dipercaya Untuk Menyalurkan Zakat Yang diserahkan oleh Umat Islam Termasuk zakat Fitrah ya Ustaz Khalil Artinya tepat sasaran lah Ketika ada 8 asnaf tadi Yang sudah disebutkan ya Oleh Ustaz Khalil ya Ya saya pikir Kita Yang tak cukup banyak relasi Kadang-kadang orang si buduh Tetap aja gak kenal Ya kan Bahkan keluarganya Sudah kaya-kaya semua Maka ya Masukkan aja ke Badan Amir Zakat Nasional Nanti dia yang bertanggung jawab Untuk Distribusi yang adil Termasuk juga Pemberdayaan mustahik Menjadi muzaki Betul Tapi kalau memanya Ini ada tetangga saya pak Ini gak kehitung Nanti saya langsung Kesebagian dikasih Yang gak apa-apa sih Tapi kalau tidak ada Karena mendesak Di sekitar Atau keluarganya Masukkan saja Ke Badan Amir Zakat Nasional Atau lembaga Amir Zakat Jadi kita udah gak tanggung jawab Apa lagi Untuk memastikan ya Mana yang membutuhkan Kadang-kadang kan Satu orang dapat dua kali Tiga kali Ada tempat lain yang gak dapat Sama sekali Jadi ada pemerataan ya Kalau saya terus serang aja Sebagian memang dipotong Ke Badan Amir Zakat Nasional Sebagian yang zakat saya Saya perlu telefon ke kampung Kampung ya Kampung saya kan gak kenal Dengan basnas Jadi harus kita yang sentuh langsung Nah kita kasihkan itu Meskipun saya memberikan Setiap gajian Setiap bulan Saya udah gak merasa Sebagai mustahik ya Saya memposisikan diri Amin Memang kita harapkan Seperti itu ya Dari kita mustahik Mungkin Ya kemudian kita bisa Meningkatkan diri Menjadi seorang muzaki Jauh lebih baik ya Tangan di atas Lebih baik Dari pada tangan di bawah Begitu ya Ya memberi maksudnya Bukan betul nerimanya Dari atas ya Ya memberi Nerimanya begini Juga salah juga Maksudnya dari bawah Iya ya Ini subhanallah Yang dapat kita ambil Petik hikmahnya Adalah ajaran Islam Itu luar biasa Bagaimana menyambungkan Tali silaturahim Dari satu orang Kepada seorang lain Bagaimana kita menjadi Manfaat Kehidupan kita Diri kita Untuk orang lain Nah Zakat fitra ini kan Hanya satu tahun sekali Tapi ada zakat-zakat lain Mungkin juga kita bisa singgung Di kesempatan hari ini Zakat emal nih Yang mungkin Belum dihitung Coba barangkali Ya kalau zakat harta Kalau dalam Zakat profesi Orang yang punya Penghasilan Sejumlah 85 gram Satu tahun Juga Wajib zakat 85 berarti kan 80 jutaan Kalau sekarang 80 juta 80 juta 80 kan berarti Sekitar 4 jutaan Penghasilan Jadi WMR kita tuh Wajib zakat Sebenarnya WMR Kita sudah wajib zakat Tetapi Ada yang menyebutnya Itu kalau Sudah lebih dari Kebutuhan Mungkin di daerah Segitu cukup Tapi di Jakarta Enggak cukup Jadi tetap Agak miskin Tapi kalau Yang di Kementerian Agama Yang punya penghasilan 5 juta 250 Per bulan Itu sudah wajib zakat Bisa dari Bruto Bisa jadi Nito Jadi Bruto itu dari Kotornya Jadi 5 juta 250 Punya Segitu langsung Keluarin 2,5 persen Ada yang mengatakan Dari Nito nya Setelah dipotong Biaya operasional Transportasi Makan siangnya Dipotong semua Itu baru Kalau memang Dianggap Lebih Mesti di atas 5 juta 250 Baru keluar zakat Tapi kalau Mau lebih Aftolnya Pokoknya punya penghasilan Di atas 5 juta Setengah lah Itu keluarin aja Zakatnya 2,5 persen Stok andaikan Lebih dari zakat Tetap jadi sedekah Tetap jadi sedekah Dan tidak pernah merugi Dan jangan pernah Merasa miskin Karena mengeluarkan Zakat Tinggal kita dorong Sebenarnya bagaimana Zakat itu bisa menjadi pajak Oh iya Dari dulu tuh Udah didorong Itu dari dulu Bagaimana pajak Mengurangi Zakat Kalau zakat Mengurangi pajak Sudah Sudah mengurangi Tapi belum dianggap pajak Jadi kalau mengurangi Itu artinya Kalau dia punya Uang 1 miliar Dikeluarkan 100 juta Untuk Berarti pajaknya Cuman 900 Tapi kalau dihitung Itu dianggap pajak Berarti kalau dia Melalui 100 juta Ya 100 juta itu pajak Gitu loh Kemarin saya juga Diundang oleh DPR Untuk bikin naskah akademik Saya usulkan agar Zakat itu jadi pajak Jadi kita mengeluarkan Zakat itu Bonnya itu Kuitansi bisa dipakai Sebagai kuitansi pajak Karena saya tetap Temunya kok Kurang bayar pajak Jadi itu bisa buat Bisa buat Untuk menutupin Bayar pajaknya Atau cuma 2,5% Kalau zakatnya Zakat Mahur progresif 2,5% Sementara pajak Itu kalau progresif Bisa sampai 30% Jadi sebenarnya Kalau dari 11% Itu tidak Tidak begitu banyak Mengurangi terhadap Pendapatan negara Atau kita anggap saja Zakat itu adalah Pendapatan negara Sehingga seperti Orang Islam Tidak Bayar 2 kali Zakat pajak Sama-sama bayar Sementara Orang non Itu ada bayar pajak Saja Atau orang jauti Di tempat sana Tapi Sebenarnya Bagaimana kita Dalam konteks negara Itu menjadi satu Ya baik Tapi bukankah Kalau zakat itu Makan sudah ada 8 asnaf tadi Kan nanti Tinggal basnah saja Yang ngatur Jadi nanti Yang sifatnya Keumatan Berkenaan dengan Asrap Samandia Itu bisa di cover Oleh Basnas Sementara Yang sifatnya Kemiskinan Dan seterusnya Tanpa ada Kualifikasi Asrap Samandia Masuk ke Pajak Penyelesaian Itu penyelesaian Penyalurannya Bisa juga Masuk ke pajak APBN Jadi Sebenarnya bisa Dikelola Itu kan Sesuai manajemen Fiskal saja Kita Pokoknya Percayakan Kepada Satu Kholil Untuk berbicara langsung Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Bagaimana Mengatur Hal yang demikian Jangan lupa Dari sekarang Sudah disiapkan Untuk Zakat Fitrahnya Karena Sebelah kanan Sebelah kiri Kita Banyak yang membutuhkan Covid ini Dua tahun Cukup menghantam Ekonomi kita Maka Tidak apa-apa lah Afdhuliahnya Ngeluarin Mengingat Belakangan Tapi Afdhuliah Orang yang Membutuhkan Zakat Fitrah Kita Pengen Segera Menerimanya Keluarkan dari sekarang Sehingga Nanti juga Tidak repot Dan juga Hasilnya Bisa lebih Dinikmati oleh Orang yang Berhak menerimanya Terima kasih Baik Terima kasih Saat khalil nafis Semoga selalu sehat Terus ya Terus bisa berda'wah Baiklah Pemirsa TV MUI Dimanapun Anda berada Demikian Dialog Jelang Iftar Tentang Zakat Fitrah Yuk Mudah-mudahan Kita terus terdorong Untuk cepatnya Kita menghitung Zakat Dan membayar Zakat Fitrah kita Untuk membersihkan Jiwa kita Saya Elfi Hudriah Mengucapkan terima kasih Bila hitubhikul hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih